Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas atau FORMAS, Hasim Joyohadikusumo menggelar dialog kebangsaan bersama para rektor Universitas Podomoro Jakarta. Hasim menyebut stunting menjadi problematika pelik bagi Indonesia dalam menggapai cita-cita Indonesia Emas. Dalam acara yang dihadiri sejumlah rektor maupun mahasiswa dari berbagai universitas ternama di Jakarta, Hasim Joyohadikusumo mengungkapkan Indonesia memiliki bonus demografi karena memiliki banyak anak muda. Namun dibalik itu menurutnya tidak sedikit generasi muda saat ini mengalami stunting. Angkanya mencapai 18 juta anak dengan indikasi salah satunya berangkat ke sekolah tanpa gizi cukup karena ketidakmampuan orang tuanya dalam memberikan sarapan. Pengurangan angka stunting ini sejalan dengan program makan bergizi gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan satu dolar, 15 ribu pria, satu anak, satu ibu yang hamil, kita sudah hitung bisa kita berikan sarapan pagi dan makan siang. Dan ini perlu karena ada indikasi pada survei yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kantor Mentor EPMK, Pak Muhajir, Bahwa saat ini dari anak-anak sekolah 41% masuk sekolah dengan perut kosong.